Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagi sebuah tutorial flashing HP Advan S3D yang bootloop ataupun mungkin lupa pola Ini tidak bisa di kita reset melalui 3 jari seperti biasanya melalui menu recovery Karena HP yang tidak menggunakan chipset Mediatek Dia menggunakan chipset Spreadroom Jadi mau tidak mau kalau HP ini bootloop ataupun lupa pola Salah satu jalannya tentu kita flashing ataupun install ulang melalui PC Di sini saya akan menggunakan factory download ataupun resource download Siapkan dulu bahannya Tentunya firmware Advan S3D Factory download ataupun resource download Dan USB driver untuk chipset Spreadroom Factory download ini menurut saya sepertinya sih Tipe terbaru dari resource download Anda bisa download di Google Karena ini saya dapat dari teman Oke langkah selanjutnya Ekstrak semuanya Oke jika sudah di ekstrak Jika sudah di ekstrak seperti ini Langkah selanjutnya kita install dulu drivernya Instal dulu drivernya Caranya seperti ini Pilih app pada Ziz PC ataupun My Computer Klik kanan Kemudian pilih manage Device manager Dan di PC kita Di nama PC kita kita klik kanan Seperti ini Dan pilih app Ini pilih ini Legacy server Kemudian next Kita pilih yang install manual Next lagi Next Kemudian Kita cari Kita cari Driver yang sudah kita ekstrak tadi Letak driver yang sudah kita ekstrak tadi Nah ini dia Drivernya Kita buka Kita pilih yang Yang ini Pilih yang ini Kemudian open Oke Tinggal next aja Next lagi Dan sudah terinstall Sudah terinstall Ini dia Buktinya disini Disini ada Apanya Kalau sudah terinstall ya Oke langkah selanjutnya Juga sudah di install drivernya Kita buka Factory downloadnya Ataupun reses download tadi ya Sama Program ini Tapi saya suka menggunakan yang ini Karena tipe terbaru Kemudian kita load packet Kita klik yang load packet Dan kita cari Frameware Frameware yang sudah kita ekstrak tadi Nah ini dia Yang seperti ini Tipe file nya Kemudian open Tunggu sampai selesai loading Jika sudah seperti ini Kita tinggal pencet tombol yang download Klik yang download Nah jika sudah klik download Nah sudah klik download Kita tinggal hubungkan HP ke komputer Tapi sebelumnya Pastikan dulu HP betul-betul mati Seperti ini Kita pastikan HP betul-betul mati Nah untuk menghubungkan ke PC Untuk menghubungkan ke PC ya Dengan kabel USB Seperti ini Kita harus tekan Tombol volume up Dan tombol volume down Secara bersamaan Agar HP nya terbaca Driver nya Kita tekan tombol up dan down Secara bersamaan Kemudian kita colokkan USB Ini sudah terhubung ya Jadi driver sudah terinstall dengan benar Jika sudah seperti ini Tinggal kita tunggu Sampai selesai Sudah bisa kita tunggu Sambil ngopi Sambil makan snack Asal jangan ditunggu Sambil main bowl aja Nanti kelamaan Ditunggu sekitar Ya mungkin kurang lebih 5 menitan lah Tergantung spek PC nya juga sih Berpengaruh Ini Factory download ini Bisa untuk nge-flash Ataupun install ulang HP-HP advance Yang menggunakan chipset spectrum Kalau yang menggunakan chipset MediaTek Dia tidak bisa menggunakan ini Menggunakan SP Flash Tool Harusnya Oke Kita tunggu Sambil selesai Harap sebelumnya pastikan Baterainya Setidaknya 50% Jangan Ketika baterai lo Kita melakukan flashing Bahaya Oke sudah pasti Ini tandanya sudah selesai Jika sudah seperti ini Kita tinggal Cabut HP nya Dari USB nya Kita coba hidupkan Oke tidak hidup Sepertinya harus cabut baterai nya dulu Biasanya seperti itu Biasanya seperti itu Kita coba baterai nya dulu Biar fresh Kita pasang lagi Dan kita Hidupkan Oke Berhasil hidup Cukup lama ya Hidupnya Sebenarnya Ini saya potong videonya Cukup lama Karena Habis flashing seperti ini Pokoknya cukup lama Laya loading Hidupnya Boatingnya cukup lama Jadi Tidak usah khawatir Kalau hidupnya lama ya Boatingnya lama Ditunggu aja Nah ini dia Sudah Sukses Oke Untuk kali ini Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Thanks Untuk kalian semua Yang sudah menonton Juga bermanfaat Silahkan like Comment Share Jika Bermanfaat Bisa di Dislike Juga bisa diberikan Saran dan kritiknya Saran dan kritiknya Maksudnya Oke Thanks